Oke semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum mulai belajar, siapkan dulu alat tulis dan buku kalian. Dan terlebih dahulu lebih baik kita berdoa sebelum mulai belajar. Kalau sudah, kita akan mulai pembelajaran hari ini tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Perhatikan pengukuran berikut ini. Ada sebuah meja atau laci. Kita ukur dengan penggaris panjang. Ternyata tinggi meja tersebut berhenti di garis ini, yaitu 92,5. Apabila kamu mengukur sesuatu dan ternyata menunjukkan bilangan pecahan atau desimal, maka bilangan tersebut harus kamu bulatkan menjadi bilangan bulat dengan aturan pembulatan yang benar. Kalian masih ingat tidak bagaimana cara membulatkan bilangan? Ya, aturan pembulatan yang benar adalah jika angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka angka di depan koma tetap, tidak berubah. Jadi pembulatannya ke bawah. Tetapi jika angka di belakang koma, yaitu angka 5 atau lebih, bisa 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depan koma harus ditambah 1. Jadi pembulatannya ke atas. Nah, kita lihat pengukuran ini. Pengukuran meja ini, hasil pengukurannya, tinggi meja ini adalah 92,5 cm. Berapa angka di belakang koma? Ada angka 5, berarti pembulatannya ke bawah atau ke atas? Ya, pembulatannya ke atas. Jadi 92,5 cm dibulatkan menjadi 93 cm. Desimalnya hilang karena sudah dibulatkan, dan angka 2 di depan koma itu ditambah 1 menjadi 3. Jadi 93 cm. Sekarang mari kita berlatih soal. Suatu hari, ibu guru mengukur tinggi badan beberapa siswa kelas 4. Data tinggi badan siswa tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Siswa yang bernama Ilyas memiliki tinggi badan 134,2 cm. Saka 137,5 cm. Ruli 128,7 cm. Yoga 132,4 cm. Nanda 133,3 cm. Ari 135,6 cm. Dan imam 134,3 cm. Kalian bisa lihat soal ini dari LKS, tem matematika halaman 51-52. Mari kita kerjakan bersama-sama. Dari hasil pengukuran tinggi badan beberapa siswa di atas atau slide sebelumnya, coba tentukan pembulatannya. Kita tentukan satu persatu. Ilyas, tinggi badannya 134,2. Angka berapa yang ada di belakang koma? Angka 2. 2 lebih kecil daripada 5. Maka pembulatannya harus ke bawah. Jadi hasil pembulatannya 134. Saka 137,5. Angka di belakang koma yaitu angka 5. Jadi pembulatannya ke atas. Kalau pembulatannya ke atas, berarti angka di depan koma harus ditambah 1. 137,7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi pembulatannya 138. Begitu juga sampai seterusnya. Ruli, 128,7. Maka dibulatkan menjadi 129. Yoga, 132,4. Dibulatkan menjadi 132. Tinggi badan nanda 133,3 dibulatkan menjadi 133 cm. Tinggi badan ari 135,6 dibulatkan menjadi 136 cm. Dan terakhir, tinggi badan imam 134,3 cm dibulatkan menjadi 134 cm. Sampai sini anak-anak sudah paham ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Amin dan dika sedang mengukur tinggi badan. Tinggi badan amin 1,2 meter. Tinggi badan dika 14,5 desimeter. Berapa cm selisih tinggi badan amin dan dika? Ya, di sini ada 3 satuan ukur. Meter, desimeter, dan cm. Tapi yang diminta adalah hasilnya cm. Mari kita coba kerjakan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian juga boleh latihan-latihan soal, kerjakan latihan soal yang ada di buku. Supaya lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi. Oke, semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cont serangi-latihan. DiWhisday. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.